Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton! Jadi, kenapa data tersebut bocor? Kominfo sudah berkoordinasi dengan Kemenkes. Kemenkes juga kami minta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang memang berwenang, bertugas untuk mengawasi juga soal keamanan data. Dan Kemenkes sudah melakukan hal tersebut, sehingga nanti akan diketahui apa penyebabnya. Dan Kominfo juga sudah meminta Kemenkes untuk meningkatkan pengamanan datanya, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax